Materi ini kelihatan sepertinya sepele. Kenapa sampai urusan teknik turun pendaki gunung sampai ada tipnya? Tentunya semuanya berhubungan dengan rasa solidaritas dan sosial sawat alam sebagai sesama pendaki gunung. Yang di dalamnya tentunya adalah ada rasa saling mengerti teknik turun pendaki gunung yang juga bermanfaat buat sawat alam sendiri. Sampai alam, kembali lagi bersama saya Rudi Augustman, The Gate Channel. Sawat alam, di video materi kali ini, tip cara turun dari gunung. Tentunya video materi ini dikhususkan bagaimana caranya tip-tip atau teknik turun dari pendaki gunung. Tentunya video materi ini sangat berhubungan dengan bagaimana caranya tip-tip atau cara sawat alam melakukan teknik turun dari pendaki gunung. Dan ini khusus teknik turun dari gunung. Agar sahabat alam tetap nyaman, selamat dari cedera, bahkan ada solidaritas sahabat alam terhadap pendaki lainnya yang menuju pendaki gunung. Dalam video materi ini memang tidak terlalu disinggung masalah bagaimana sawat alam bersinggungan dengan para pendaki lain yang saat trek pendaki. Sementara sawat alam, sementara sawat alam saat turun gunung. Namun di materi video ini lebih ke teknik bagaimana caranya sawat alam melakukan turun gunung agar sawat alam tetap aman pada saat melangkah turun dari gunung dan tentunya nyaman. Sawat alam, tip pertama yang harus sawat alam ketahui bahwa tip yang pertama adalah pusat gravitasi. Jadikan kaki sawat alam sebagai pusat gravitasi untuk tubuh sawat alam ketika melangkah turun di trek pendakian. Turunlah dengan perlahan, maksudnya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Melangkah kecil atau pendek itu akan dapat menjaga keseimbangan tubuh sawat alam. Maksud dari tip pertama ini adalah pusat gravitasi sawat alam mendaki gunung. Bukan try running, bukan take-talk. Tentu yang dimaksud di sini adalah kalau take-talk tentu beban di punggung sebat alam beda dengan mendaki gunung. Di mana kegiatan mendaki gunung ada kegiatan camping. Tentunya beda dengan kegiatan take-talk yang membawa peralatan, tidak membawa peralatan camping, tidak membawa peralatan masak-masak yang banyak bahkan logistik. Apalagi try running. Di materi video kali ini, khusus teknik atau tip turun gunung buat sawat alam melakukan penyakian gunung yang juga melakukan kegiatan camping dengan berbanding punggung yang syarat dengan perlengkapan logistik dan lainnya. Walaupun saat turun, pasti akan berkurang terutama dari logistik. Agar supaya sawat alam aman, lakukan langkah kaki yang tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Maksudnya adalah agar sawat alam tidak terjadi insiden yang tidak diinginkan. Seperti terpleset, di trek turun pendakian, melangkah kecil, di trek gunung yang memang kondisinya harus diperlambat. Karena licin atau apapun, juga dengan langkah-langkah dengan jarak pendek. Agar sawat alam bisa menjaga keseimbangan tubuh sawat alam. Tip yang kedua yang harus sawat alam melakukan, bahkan harus menjadi perhatian adalah Hindari tekanan pada kaki. Maksudnya di sini adalah dengan menekuk sedikit kaki sawat alam saat jalan turun atau trek turun dari pendakian. Ini bisa membantu mengurangi tekanan atau hentakan pada kaki yang dapat menyebabkan kaki sawat alam terkilir. Umumnya, kaki terkilir dikarenakan posisi kaki terlalu tegak lurus ketika jalan turun dari gunung. Di tip kedua ini maksudnya adalah Hindari terjadinya tekanan pada kaki. Dengan sedikit menekuk posisi lutut sawat alam atau punggung sawat alam sedikit membongkok, itu akan lebih baik ketimbang posisi tubuh tegak lurus. Apalagi pada trek turunan yang sedikit terjang. Jangan terlalu tegak lurus posisi tubuh sawat alam. Lutut sedikit ditekuk, posisi pinggang ke atas agak dibongkokkan sedikit. Tapi jangan terlalu bongkok karena bandi punggung sawat alam yaitu keril akan menyebabkan sawat alam juga mungkin bisa tersungkur. Namun dengan tegak lurus juga, sawat alam akan merasa kurangnya stabilitas secara fisik saat melakukan langkah kaki turun dari gunung. Jangan terlalu tegak lurus. Sedikit lutut ditekuk dan punggung dibongkokkan ke depan. Apalagi kalau dibantu dengan trekking pole. Itu lebih baik karena trekking pole sendiri bermanfaat mengurangi 30% beban di tubuh sawat alam. Dengan kaki sedikit ditekuk dan hindari tubuh terlalu tegak lurus, sawat alam terhindar dari kaki tergilir. Tip yang ketiga kurangi beban. Beban yang berat juga menjadi salah satu penyebab kurang stabilnya langkah pada kaki sawat alam. Sebaiknya sawat alam kurangi bareng bawaan sawat alam ketika turun dari gunung. Prinsipnya adalah berangkat membawa beban dan pulang ringan beban. Harus dilaksanakan prinsip ini. Teknik dan cara mengurangi beban, sawat alam bisa mempelajari manajemen perjalanan yang baik. Sebenarnya, pada saat sawat alam turun dari mdaki gunung, sudah pasti ada pengurangan beban. Terutama beban logistik, makanan dan minuman. Kecuali perlengkapan utama sur tenda, perlengkapan tidur, pakaian, dan alat-alat masak. Beban logistik makanan dan minuman biasanya akan lebih berat dari perlengkapan pertama, seperti beras dan bahan-bahan konsumsi lainnya. Bahkan logistik air bila sawat alam mdaki gunung di jaluri yang kurang sumber airnya, pasti pada saat mdaki gunung akan membawa logistik air dari bawah. Tetapi pada saat turun pasti itu akan berkurang, bahkan mungkin tidak ada. Sekalipun disarankan pada saat turun, sawat alam tetap harus membawa sumber air minum. Karena jika tidak, walaupun sawat alam, saat turun gunung, bila kekurangan air juga akan mengakibatkan dehidrasi. Namun sudah pasti, sekali lagi, saat turun gunung pasti beban akan berkurang. Dan bila sawat alam melakukan tenagian secara tim bersama sawat alam lainnya, tentunya beban ini juga bisa berbagi agar sama-sama ringan. Yang dimaksud mempelajari manajemen perjalanan tentunya adalah bagaimana cara sawat alam melakukan packing saat packing turun gunung. Karena packing di carrier juga akan mempengaruhi kondisi tubuh sawat alam. Bila salah packing, tentunya sawat alam juga akan mengalami kurang seimbangnya di tubuh sawat alam. Dan akhirnya sampai di rumah, ada rasa pegal-pegal bahkan sakit di bagian tubuh sawat alam. Namun, bila sawat alam mempelajari manajemen perjalanan, salah satunya adalah cara packing. Cara packing saat mendaki gunung dan cara packing turun dari mendaki gunung. Tip ketiga ini kesimpulannya, kurangi beban dan lakukan packing di carrier agar beban berkurang. Sedikit saya singgung, cara packing yang baik secara singkat adalah carrier sawat alam dibagi tiga. Yang paling bawah, haringan. Yang tengah-tengah berat. Yang paling atas, ringan. Tentu sawat alam tahu, mana barang-barang yang berat dan ringan? Salah satunya adalah yang ringan seperti slapping bag, jaket, sementara yang bagian berat adalah seperti alat-alat pelengkapan masak atau pelengkapan camping. Sekali lagi, saat mendaki gunung atau turun gunung sama persis, polo mekerir dibagi tiga. Yang paling bawah, ringan. Pertengahan, berat. Dan yang paling atas, ringan lagi. Tip keempat, ketika sawat alam turun gunung, beban yang tidak stabil atau carrier yang packingnya salah akan mengganggu keseimbangan. Langkah kaki, sehingga akan membuat gerak kaki jadi menahan beban. Setelah sawat alam mengurangi beban barang bawaan sawat alam, selanjutnya sawat alam dapat mengencangkan hip belt, backpack, atau di bagian sabuk carrier sawat alam. Hal ini dapat membantu menstabilkan beban yang ada di punggung sawat alam. Di tip keempat ini, sebaiknya memang sawat alam tahu betul fungsi-fungsi yang ada di carrier sawat alam. Seperti hip belt, backpack, hip belt di bagian dada, cara mengencangkan bet di punggung, bahkan bet di bagian bawah. Fungsi-fungsi tali, gesper yang ada di carrier sawat alam, harus sawat alam juga tahu dan belajar saat di mana sawat alam mengencangkan tali di punggung atau mengendurkannya. Nah, sawat alam turun gunung, bahkan nitrek yang sedikit curam, tentunya bet di bagian punggung juga harus dikencangkan. Bila tidak, posisi carrier di bagian atas akan bergoyang dan itu akan mempengaruhi stabil langkah kaki sawat alam. Intinya, di tip keempat ini adalah saat sawat alam turun gunung, bagaimana caranya agar posisi carrier begitu stabil menempel di punggung sawat alam. Jangan bergoyang-goyang apalagi saat turun tep gunung di kemiringan yang curam. Bagaimana caranya carrier benar-benar stabil menempel di punggung sawat alam tidak goncangan ke kiri dan ke kanan karena ini akan mempengaruhi kestabilitas langkah kaki sawat alam. Ditambah lagi cara packing yang baik seperti yang saya sebut di tip ketiga tadi tentunya sekarang ada carrier yang baik di punggung sawat alam. Bagian caranya membawa carrier yang baik di punggung sawat alam. Stabilkan Jangan sampai carrier sawat alam goyang ke kiri dan ke kanan. Pastikan dari hip bed backpack sampai dari bed punggung bahkan dada kencangkan dan sawat alam merasa stabil itu akan mendukung sawat alam turun dari mendaki gunung dengan aman dan nyaman. Tip terakhir ini sangat penting agar sawat alam saat turun gunung bisa merasakan aman dan nyaman. Hindari rasa tidak menyenangkan saat turun gunung. Rasa tidak menyenangkan tentu akibat dari sawat alam tidak memperhatikan dan tidak memperdulikan keempat tip sebelumnya. Namun jika keempat tip sebelumnya ditambah tip terakhir ini sawat alam saat turun gunung akan aman dan juga nyaman yang berakhir sampai di BSKM bahkan di rumah akan menyenangkan. Hanya bagaimana cara packing bagaimana cara melangkah kaki bagaimana cara membawa karir yang benar dan terakhir adalah tetap fokus sawat alam bisa memberikan perhatian lebih atau fokus pada kaki sawat alam ketika melewati jalan menurun ikuti ritmi pada tubuh dan kaki sawat alam jangan menahan langkah kaki biarkan kaki sawat alam melangkah dengan penuh konsentrasi dengan tetap hati-hati dan stabil dan jika sawat alam lelah istirahat sejenak seperti saat sahat alam mendaki gunung jika terasa lelah istirahat tidak sejenak maksimal 15 menit atau secara manajemen perjalanan trek mendaki gunung jangan sampai sahat alam istirahat sampai mengering keringat sebelum keringat sahat alam kering segera bangkit dan segera lakukan langkah turun dari mendaki gunung maksud dari tip kelima ini adalah tetap fokus maksudnya adalah antara langkah kaki sawat turun dari gunung pikiran sahat alam juga secara psikologis harus fokus dengan melihat langkah kaki kanan dan kiri mana yang harus dipijak jika itu adalah tangga-tangga batu mana tangga batu yang harus dipijak oleh kaki kanan atau kaki kiri trek itu licin persis mana tumpuan tanah yang harus dipijak terlebih dahulu oleh kaki kanan atau kaki kiri sehingga sahat alam merasa yakin bahwa tumpuan kaki sahat alam merasa aman pada pijakan di tanah atau di batu apalagi di trek turunan mendaki jalur licin sahat alam harus lebih hati-hati dan fokus yakinkan kaki kiri atau kanan menijak di posisi yang benar jangan sampai sahat alam terjatuh apalagi sampai tergilir sahat alam sekalipun awalnya tip cara turun dari gunung ini kelihatannya seperti sepele sebenarnya ini sangat penting agar inti dari tip ini adalah bagaimana saat sahat alam turun dari mendaki gunung atau turun dari gunung melalui trek-trek berbatu atau jalur yang sangat licin namun sahat alam bisa selamat sampai kebeskem bahkan sampai di rumah tidak terjadi apa-apa seperti terkilir terjatuh yang bisa mengakibatkan sakit di bagian tubuh sahat alam lakukan langkah jangan terlalu lambat bahkan terlalu cepat intinya adalah saat sahat alam turun dari gunung fokus pada trek jalur apakah saat trek jalur itu yang berbatu atau jalur yang licin berlumpur sekalipun sahat alam saat turun gunung cuaca cerah dan trek tanah tidak berlumpur atau tidak licin tentunya tetap bila sahat alam tidak fokus bila sahat salah merangkah kaki sahat alam juga akan terpeset yang akhirnya terjatuh dan mungkin akan lebih parah lagi bila sahat alam ada bagian tubuh sahat alam yang terasa sakit pahami tip cara turun dari gunung video ini dari tip pertama sampai tip kelima yang terakhir tadi mudah-mudahan tip cara turun dari gunung ini bermanfaat buat sahat alam agar sahat alam tidak mengalami insiden yang tidak diinginkan sebagai terkilir berjatuh dan sebagainya oke sahat alam buat sahat alam yang baru bergabung di channel saya mau dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like share kepada sahat alam minyak agar menampak dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahat alam tidak bertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel saya D.A. Gusman bersama Gap Channel salam kali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati